4 orang pekerja proyek Tower BTS Telkomsel menjadi korban penyanderaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi menjelaskan penyanderaan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 pagi. Saat itu, 6 orang pekerja Tower yang dipimpin oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Al-Ferus Sanwari, berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat elang air. Namun, saat tiba di lapangan terbang Okbab, langsung diadang oleh 5 orang yang mengaku berasal dari kelompok KKB. Kelompok tersebut menggunakan senjata tajam, seperti parang, dan melakukan kekerasan fisik terhadap 3 orang pekerja, kata Beni dalam keterangan tertulis, Sabtu 13 Mei 2023. Ia mengatakan saat itu, Al-Ferus Sanwari dan satu korban luka bernama Benyamin sendiri dibebaskan untuk kembali ke Oksibil. Keduanya tiba di Bandara Oksibil sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan langsung dibawa ke RS Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis. Namun hingga saat ini, masih terdapat 4 orang yang disandera oleh kelompok tersebut. Dua di antaranya mengalami luka akibat penganiayaan, katanya. Ia menjelaskan 4 orang yang masih disandera adalah staf PT IBS bernama Asmar yang menderita luka di bahu kanan. Lalu, staf distrik bernama P.S. Kulka, seorang pemuda dari distrik Borme bernama Senus Lepitalem dan seorang staf PT IBS bernama Ferry yang mengalami luka di bahu kiri. Diketahui KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Tuntutan ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, dan langkah-langkah sedang diambil untuk menangani situasi ini dengan cepat dan mengamankan keselamatan para sandera, katanya. Lebih lanjut, Benny mengatakan Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Dhafi, pejabat pemerintah setempat, Toko Adat dan Satgas Damai Chartens telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah-langkah penanganan. Pemerintah daerah dan aparat keamanan disebut telah menjalin komunikasi melalui Toko Adat Okbab setempat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para korban.